Inilah Umar Patek, terpidana 20 tahun penjara karena terbukti terlibat kasus bom Bali 2002 saat menerima remisi atau potongan masa tahanan sebesar 6 bulan dari Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur di lapas kelas 1 Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu. Potongan masa tahanan yang diterima dalam peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia itu menggenapkan Umar Patek menjalani 2 per 3 masa tahanannya. Artinya, Umar Patek dapat segera bebas pada bulan Agustus ini bila persyaratan dan administrasi bebas persyaratnya terpenuhi. Selama mendekam di lapas kelas 1 Surabaya, Umar Patek telah menerima 10 kali remisi dengan total potongan masa hukuman sebesar 1 tahun 11 bulan. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Zairozi, menyatakan hingga 17 Agustus 2022, ia belum menerima surat keputusan pembebasan bersyarat atas nama Umar Patek yang pembebasannya jatuh pada 23 Januari 2023. Zairozi mengaku telah meminta kepada jajarannya untuk segera mengusulkan SK pembebasan bersyarat yang baru bagi Umar Patek. Untuk rutan dan lapas di Jawa Timur sendiri terdapat 16.600 lebih warga binaan yang menerima remisi 15 hari hingga 6 bulan, di mana lebih dari 500 narapidana di antaranya dinyatakan langsung bebas pada 17 Agustus 2022. Pak Umar Patek bahwa untuk bebas bersyarat itu harus menjalani 2 per 3 dari masa tahanan. Nah beliau sebenarnya kalau masa tahanan beliau itu nanti 2 per 3-nya itu pada bulan Januari. Tetapi saat ini beliau sama-sama kita tahu tadi mendapat remisi selama 6 bulan. Jadi artinya sebenarnya beliau sudah bisa keluar bebas bersyarat. Namun kita masih menunggu surat keputusan dari pusat. Usai mendapatkan remisi yang membuatnya makin dekat dengan hari pembebasan bersyaratnya, Umar Patek mengaku bahagia. Meski begitu, Umar Patek masih enggan untuk berkomentar soal di mana ia dan keluarganya akan tinggal nantinya. Saya berterima kasih kepada pemerintah, pemerintah, pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dengan memberikan remisi pada hari ulang tahun di Umar Pekan Indonesia yang ke-2017 ini. Sementara dalam peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Provinsi Banten, sebanyak 7.210 narapidana juga mendapatkan remisi yang terbagi di 12 UPT Pemasyarakatan di wilayah Kemenkumham, Provinsi Banten. Dengan potongan hukuman yang bervariatif mulai dari 1 bulan hingga 4 bulan. Bahkan sebanyak 225 narapidana dipulangkan setelah masa hukumannya terpotong oleh remisi Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Dengan pemberian remisi di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diharapkan para narapidana yang juga merupakan warga negara Indonesia dapat ikut merayakan Hari Kemerdekaan dengan menerima hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia